Hilangnya ke-16 warga negara Indonesia di Turki, membuat Indonesia harus lebih berhati-hati mengirimkan warga negaranya ke luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Pasalnya, para WNI diduga bergabung dengan ISIS, seperti 514 WNI yang sebelumnya telah terkonfirmasi bergabung dengan kelompok bersenjata itu. Pasalnya lebih hati-hati, ya lebih hati-hati. Ternyata terbukanya hubungan kita dengan negara-negara lain, termasuk dengan Timur Tengah ya, lewat hubungan masyarakat dengan masyarakat kan. Ya individu itu individu ya, people to people ini kan melalui turismo ya, ternyata juga perlu screening yang mungkin lebih, ya bukan lebih ketat, tapi mungkin lebih hati-hati lah ya. Karena kita nggak menyangka itu kan, tidak ada yang menyangka, dan itu kan mungkin baik di imigrasi ya, menganggap, oh ini hanya tur biasa ya, tapi sebenarnya mungkin ada niatan tertentu gitu. Untuk di sana, saya kira ini normatif sekali ya, kerutaan kita yang di sana juga harus memantau ya, warga negara-warga negara kita, apalagi memang kasusnya sekarang lagi muncul ya, ada ISIS dan lain-lain. Karena di dalam negeri pun kan, apa namanya, kemunculan semangat itu tuh sedang ada gitu ya, sentimen ya, sentimen ISIS itu juga ada, walaupun menurut saya kok bisa ya, ISIS itu ada muncul di Indonesia gitu.